Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar dulur biker semuanya semoga dalam keadaan sehat dan baik baik saja amin ketemu lagi dengan kami biker jowo kali ini kami menjelaskan dari serentetan helm hajiz yang sudah bersertifikasi SNI dan ini adalah yang terakhir dimana sebelumnya seperti yang kalian ketahui HGC sudah resmi masuk Indonesia yang ber SNI antara lain 3 yang sudah 3 tipe 1 RPA11 yang paling hits kedua RPA90 yang tipe nya modular dan yang terakhir adalah ini RPHA70 yang paling mudah membedakan si RPA70 dan yang paling hits RPA11 helm ini sudah double visor kuncinya itu saja RPA11 dia yang paling diunggul-unggulkan ini yang double visor RPA90 modular kita menuju ke helmnya kurang lebih sama sebetulnya dengan rekan segengnya itu bodinya fiberglass jadi ringan setingkat di bawah karbon dan tentunya di atas si termoplastik dan polikarbonat berat helm ini 1538 plus minus 50 gram tergantung shell kurang lebih segitu dari tampak samping helm ini spot touring ya jadi untuk kegiatan spot ya memang bentuknya spot sekali untuk touring oke bentuknya medium pas tidak terlalu gede buat harian apalagi karena dia sudah double visor jadi sebetulnya ketika kalian ingin memiliki sebuah helm yang all in one semuanya dapat yang menuju ke sini menuju ke helm ini dari samping kebetulan ini warna polos jadi sama sekali tidak ada tekstur-tekstur yang kelihatan hanya garis spoiler ini backgroundnya putih bentuknya minimalis kecil saya rasa pantas di atas ini ada semacam cekungan di ventilasi atasnya dari depan ya spot spot banget sama spot seperti saudaranya si RPL11 dan ini bisa teman-teman temukan ada satu buah ventilasi utama dengan sistem flip up dan di dalam ini kalau sebetulnya ada lagi tombol untuk flip up juga untuk membuka si ventilasi ini jadi double ya ketika teman-teman ingin sirikulasi udara masuk dari depan di luar dibuka di dalam juga buka jadi betul-betul fresh di bagian sebelah kiri sama hanya di sini kita menemukan sebuah tuas untuk sebuah tuas tersembunyi kalau saya sebut untuk si double visor sistemnya snap manual dan ini ada semacam tulisan yang bertuliskan intinya seluruh mengikatkan si tali helm ini perhatian banget ya JC dari belakang ada tulisan khas satu huruf yang menyenangkan R RPA series bagus sertifikasi helm ini DOT ECE dan yang paling penting SNI jadi pastikan teman-teman mulai sekarang membeli helm yang SNI mungkin kalau dari segi luar bisa dilihat di google aja karena lebih lebih jelas video juga lebih bagus gambar lebih bagus dan bandingkan dengan desain-desain yang udah masuk antara lain kalau untuk polos ada 4 matte black metal black white dan silver kemudian untuk yang motif kurang lebih ada 6 ada seri gaun ada seri entah saya lupa dan untuk harga untuk polos di 4,8 yang motif di 5,5 juta lanjut ke bagian oh iya ventilasi atas bro ini flip up ya sangat jelas ya dan di belakang ada ventilasi juga untuk si upper fan nya juga ini berupa pull ya untuk ventilasinya ga ada penutup jadi saya pikir karena helm ini semi spot jadi dengan ventilasi segitu banyak pasti ya akan berisi karena itu emang ga bisa bro ya ketika teman teman ingin membeli helm yang sejuk kemudian maunya juga yang noise nya dikit itu ga bisa jadi kalo emang mau helm yang betul betul tenang artinya silent berarti akan gerah ventilasinya sedikit namun si helm ini udah menerapkan suatu sistem yang untuk meredusin noise itu jadi ga usah khawatir terlalu berisik helm ini udah memikirkan ya itu deh kita menuju ke bagian dalam bagian dalamnya tali yang paling penting tentunya double dering lalu busanya ini removable gampang banget prinsipnya sama nyopotnya tinggal sebuah pin-pin kayak gitu ya pasti semua udah pada tau dan di dalam ini ada udah ada slot berupa velcro untuk menempatkan si speaker karena helm keluaran-keluaran yang sekarang sudah memikirkan hal tersebut ya jadi selalu entah itu berupa cekungan bulat atau tempat yang nyata berupa velcro untuk menempelkan si speaker dari merek apapun ga harus merek tertentu meskipun kadang-kadang helm helm tertentu memproduksi intercom yang se-branding dengan dia kalau di AJC setau saya belum ada dan dalam paket pembelian sudah dilengkapi sama jean kertin dan disini ada lagi nanti jean kertin kecil tambahan untuk sedikit meminimalisir debu dan suara yang masuk nanti dalam paket pembelian ada kan saya jelaskan dan bagian busa udah gampang banget busanya ini dengan teknologi multi color sehingga ketika kotor gak terlalu nampak ya mungkin buat orang Indonesia gak penting penting banget itu intinya gitu deh gak gampang kotor cara membuka visor ini dual lock jadi ini sudah ngunci tapi butuh press di bagian tengah baru si visor bisa kebuka dan untuk double visor warnanya tentunya dark ini berupa tuas snap disini nah ini gak ada semacam grid jadi bebas teman-teman turunkan selevel apa dan cara membuka si visor ini ada semacam tombol kita tarik si visor akan terbuka gampang banget cara menutupnya juga sama mudah banget jangan asal tarik karena kebanyakan orang baru beli helm tau-tau misalkan beli visor dark juga ceklek patah dan harganya lumayan oke lalu saya jelaskan apa aja yang teman-teman dapat dalam paket pembelian kerdusnya sama tuh disini ada sama warna sama semikian terlupa yang membedakan helm ini udah hasilnya apa enggak sama yang sebelumnya dia udah ada embel-embelnya ST untuk yang seri RPA70 teman-teman akan mendapatkan sarung sarungnya bagus ya untuk standar HJC dari dulu tuh gak ada yang ngabal-gabal jadi buat mejeng udah oke lalu akan mendapatkan pinlock pinlocknya itu HJ26 serinya HJ26 jadi teman-teman kalau kesulitan untuk mencari pinlock ini HJ26 itu untuk beberapa tipe helm HJC dan levelnya udah 120 bro jadi udah pinlock yang paling josh yang masuk Indonesia ini free dan ini yang saya bilang tadi tambahan pada jean kertin berupa kain kecil mungkin kalau untuk debu pasti berpengaruh pastikan kalian mendapatkan ini dan yang terakhir tentunya buku ya buku standar sekali ya disimpan aja udah mungkin itu aja penjelasanku tentang helm ini karena kurang lebih dari bahan material dan cara-cara mencobot busa sama dengan sebelum-sebelumnya ya hanya yang yang perlu aku tekankan ketika teman-teman hanya ingin memiliki satu helm yang dapat semuanya di terutama di brand HJC kalau saya pribadi akan tepat kepada bro dari desain dia sama dengan RPS 11 artinya spotnya itu dapat kerennya dapat mungkin kalau motif enggak karena motif Marvel series dan si keren-kerennya itu turunnya di RPS 11 namun ketika teman-teman meminta model berupa grafik yang customable itu ini masuk ini bersaing dengan si RPS 11 dan dia udah double visor apa kekurangannya dari RPS 11 kalau menurutku malah oke ini lalu ketika buat trading sehari-hari dia udah double visor ketika untuk touring semuanya sama dengan tipe RPS 11 lainnya ya jadi kalau teman-teman ingin menginginkan satu helm untuk segala segala aktivitas untuk berangkat kerja kuliah kantor touring bahkan balap ini udah merupakan pilihan yang tepat dari sekian helm AJC yang kami jual jadi aku rekomendasikan kepada helm ini meskipun detailnya saya gak bisa menjelaskan lebihnya dimana sih cuman ketika tak simpulkan dari beberapa helm yang AJC yang udah masuk Indo pilihan saya pribadi mau di helm ini kecuali teman-teman memang pecinta AJC beli semuanya itu oke sekian review dan pendapat baik kerja tentang helm ini semoga bisa menjelaskan teman-teman untuk memutuskan membeli yang mana terima kasih sudah menonton dan jangan lupa safety selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih